Dalam sekejap mata, 200 tahun telah berlalu. Selama 200 tahun ini, tidak ada pergerakan sama sekali. Feng Hao seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, tidak bergerak satu inci pun dilembah. Namun, masih belum ada tanda-tanda dia bangun. Selama 200 tahun ini, Ji Wushuang dan ikan iblis tujuh warna datang untuk menanyakan kondisi Feng Hao berkali-kali. Namun, mereka kecewa karena Feng Hao masih belum bangun. Melihat itu, mereka berdua hanya bisa terus menunggu. Tanpa disadari, 200 tahun telah berlalu. Selama 400 tahun ini, Feng Hao telah memasuki kondisi magis. Hari ini, Ji Wushuang dan ikan iblis tujuh warna telah datang ke Pulau Naga Ilahi lagi. Setiap 100 tahun, mereka berdua akan datang ke Pulau Naga Ilahi. Hari ini adalah keempat kalinya mereka datang. Feng Hao masih belum melakukan gerakan apapun. Di lembah, Suanyuan Bupo, Ji Wushuang, dan ikan iblis tujuh warna berkumpul lagi dan menunggu. Sudah 400 tahun, bagaimana kabarnya di dalam? Ji Wushuang bertanya dengan lembut. Anda tahu bahwa ketakutan terbesar ketika seseorang berkultivasi secara tertutup adalah diganggu. Selama 400 tahun terakhir, saya belum mengambil satu langkah pun ke dalam. Suanyuan Bupo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ji Wushuang dan ikan iblis tujuh warna saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jika itu masalahnya, ayo pergi dan kembali 100 tahun lagi. Ikan iblis tujuh warna tidak ingin membuang waktu lagi. Ia berbalik dan hendak pergi. Ji Wushuang menganggup dan memiliki rencana yang sama. Namun, pada saat ini, semua orang di Pulau Naga Ilahi, termasuk Ji Wushuang dan yang lainnya, tiba-tiba tercengang. Seolah-olah mereka sedang kesurupan sesaat. Pada saat itu, mereka semua linglung sejenak. Meski hanya sesaat, itu sangat tidak biasa. Khususnya bagi para ahli di bidang Ji Wushuang, bagaimana mereka bisa linglung. Apakah kalian juga merasakannya? Ji Wushuang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aura yang aneh. Ekspresi wajah Suanyuan Bupo benar-benar serius. Pada saat itu, mereka bertiga berada dalam situasi seperti itu, yang berarti situasinya sangat tidak biasa. Itu adalah fluktuasi yang datang dari dalam. Ji Wushuang berkata dengan suara yang dalam sambil melihat ke dalam lembah. Tatapannya berangsur-angsur menjadi aneh. Mungkinkah ini pertanda Feng Hao akan bangun? Suanyuan Bupo mengerutkan kening. Namun, di saat berikutnya, sesosok tubuh perlahan muncul di pintu masuk lembah yang telah tertutup selama ratusan tahun. Itu Feng Hao. Dia keluar dari pengasingan. Mata ikan iblis tujuh warna itu tajam, dan dia tidak bisa menahan tangisnya tanpa sadar. Ji Wushuang dan Suanyuan Bupo fokus dan menyadari bahwa itu memang Feng Hao. Feng Hao sudah langsung keluar dari lembah dengan ekspresi tenang di wajahnya. Ketika dia melihat mereka bertiga, dia menganggukkan kepalanya dan langsung berjalan mendekat. Haha, perjalanan ini tidak sia-sia. Ji Wushuang tertawa. Dia hendak pergi, tapi kabar baik membuatnya lebih bersemangat. Maaf sudah menunggu lama. Feng Hao tersenyum. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tapi sepertinya mereka bertiga telah menunggunya. Anak baik, sudah 400 tahun dalam sekejap mata. Kita sudah menunggu begitu lama, Suanyuan Bupo tertawa. 400 tahun, Feng Hao menatap kosong sejenak. Kali ini, 400 tahun telah berlalu. Ini sungguh membuatnya sedikit terkejut. Namun, ketika dia memikirkan waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan manik spiritual terakhir kali, dia merasa lega. Eh, Feng Hao, ada apa dengan kultifasimu? Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Pada saat itu, Ji Wushuang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia memandang Feng Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang sedang terjadi, Suanyuan Bupo juga menyadari ada yang tidak beres. Meskipun Feng Hao terlihat sama seperti sebelumnya, dia tidak memiliki aura sama sekali. Bahkan tidak ada jejak gelombang energi. Kita harus tahu bahwa meskipun mereka mencoba menyembunyikannya, mereka pasti tidak akan bisa lepas dari pandangan mereka karena mereka berada di level yang sama. Namun, Feng Hao seperti orang biasa. Tidak ada gelombang energi sama sekali, tidak sedikitpun. Feng Hao tersenyum dan berkata, saya telah menerobos. Mendengar itu, mereka bertiga langsung membatu. Dia menerobos, dia menerobos. Wajah ketiganya dipenuhi rasa tidak percaya. Feng Hao sebenarnya telah menerobos. Apakah itu berarti Feng Hao telah menembus tingkat roh surgawi? Ya Tuhan, kamu tidak bercanda, kan? Ji Wushuang tergagap, terlalu sulit baginya untuk menerima hal ini. Feng Hao tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, Ji Wushuang dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi yang lebih terkejut. Pada saat itu, Feng Hao, yang berdiri di depan mereka, menjadi sangat menakutkan sehingga mereka tidak dapat melihatnya secara langsung. Tubuhnya mengeluarkan tekanan yang sangat mengerikan. Adegan ini sangat mengejutkan mereka. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh tingkat umum ilahi. Feng Hao telah menembus tingkat roh surgawi. Kekuatan, dari ada ke ketiadaan, dari ketiadaan ke ada. Pada akhirnya, segala sesuatu akan berubah menjadi ketiadaan. Namun, dari ketiadaan, segala sesuatu akan lahir. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri, menyebabkan tiga orang lainnya menggaruk kepala karena kebingungan. Keterkejutan ikan iblis tujuh warna tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tingkat roh surgawi. Sejak zaman kuno, roh surgawi telah menghilang dari alam ini. Sekalipun mereka tertinggal, itu hanyalah jiwa yang tersisa. Tapi sekarang, Feng Hao telah menjadi ahli tingkat roh surgawi sejati. Ini saja sudah cukup untuk menjadikannya seorang legenda. Pada saat ini, ikan iblis tujuh warna diam-diam tertawa di dalam hatinya. Untungnya, dia tidak memilih untuk bertarung dengan Feng Hao saat itu. Kalau tidak, dia tidak akan berdiri di sini hari ini. Seorang ahli tingkat roh surgawi. Setelah beberapa saat, ketiganya sadar kembali. Pada saat ini, Feng Hao juga telah menarik kembali auranya dan kembali menjadi orang biasa. Ayo pergi. Aku akan mendobrak batasan samudera Kutub Timur. Feng Hao berkata dengan lembut. Dia juga memiliki kekhawatirannya sendiri di dalam hatinya. 300 tahun yang lalu dan 400 tahun sekarang. Total 700 tahun telah berlalu. Namun, dalam 700 tahun ini, meskipun ia telah memperoleh kemajuan yang cukup, ia masih belum dapat maju. Namun, hal ini juga membuatnya khawatir. Dalam hatinya, dia selalu memandang imortal yang hilang sebagai ancaman besar. 1000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Apalagi sekarang dia masih kekurangan mutiara spiritual. 3032. Mungkin. Feng Hao tidak terlalu percaya diri dalam menjawab pertanyaan Suanyuan Bupo. Sejujurnya, dia sudah memiliki kekuatan delapan mutiara spiritual dan basis budidayanya telah menembus ke tingkat roh abadi. Namun, dia tahu betul bahwa dia dihukum oleh surga karena melewati dua level. Kali ini, kemungkinan besar dia akan menghadapi wujud asli aksioma surgawi. Aksioma surgawi selalu ingin membunuhnya, tetapi karena aturan, ia tidak dapat melakukannya secara pribadi. Namun, kali ini berbeda. Dia telah melintasi dua alam secara langsung, dan itu adalah roh surgawi yang belum pernah muncul sejak zaman kuno. Aksioma surgawi pasti tidak akan acu karena jika membiarkan Feng Hao terus berkembang, kemungkinan besar Feng Hao akan menjadi Dewa Pangu kedua. Aksioma surgawi sendiri merupakan perwujudan dari kehendak Dewa Pangu namun telah mengembangkan kecerdasannya sendiri. Dewa Pangu dan permaisuri ilahi nuwa tidak ada di alam ini. Mengapa aksioma surgawi duduk dan menyaksikan Dewa Pangu kedua muncul? Itu karena begitu Feng Hao menjadi eksistensi seperti Dewa Pangu, bahkan aksioma surgawi hanya bisa tunduk di hadapan Feng Hao. Ia tidak akan mampu menolak sama sekali. Bahkan hidup dan matinya bisa ditentukan oleh satu pemikiran dari Feng Hao. Pada saat itu, apa yang disebut aksioma surgawi akan sepenuhnya didominasi oleh Feng Hao. Tidak banyak waktu tersisa. Aku harus pergi. Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dan menghela nafas. Ratusan tahun telah berlalu dalam sekejap mata dan batas waktu seribu tahun semakin dekat. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah tempat di mana organisasi surgawi berada. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah segelnya dibuka. Suanyuan bukodan yang lainnya saling memandang dan mengangguk. Hati-hati di jalan. Suanyuan bukodan yang lainnya hanya mengucapkan satu kalimat karena mereka tahu betul apa yang akan dihadapi Feng Hao. Namun, mereka tidak dapat membantunya sama sekali. Bagaimanapun juga, kekuatan mengerikan itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh jenderal ilahi seperti mereka. Tidak ada yang berharap Feng Hao gagal karena Feng Hao membawa harapan mereka untuk meninggalkan pesawat ini dan kembali ke kampung halaman. Begitu Feng Hao meninggal, itu berarti mereka akan dipenjarakan di Samudera Kutub Timur selamanya. Saya akan kembali setelah saya mengumpulkan mutiara spiritual terakhir. Feng Hao mengangkat kepalanya dan berkata kepada semua orang. Ini adalah janjinya kepada Suanyuan bukodan yang lainnya. Tanpa Suanyuan bukod, akan sangat sulit baginya untuk menemukan mutiara spiritual. Harus dikatakan bahwa perjalanan ini sepertinya sudah direncanakan sejak lama. Dia telah memperoleh tiga manik spiritual di Samudera Paling Timur, tetapi sebelum dia datang, dia sudah mengetahui keberadaan manik spiritual terakhir. Kami akan menunggumu dan berharap kamu akan muncul lagi. Ji Wu Shuang tertawa terbahak-bahak. Jika Feng Hao bisa muncul di hadapan mereka lagi, itu tentu saja merupakan hal yang baik. Namun, jika dia tidak muncul, itu berarti Feng Hao akan berubah menjadi abu sebagai hukuman surgawinya sendiri. Feng Hao tersenyum dan melirik semua orang. Dia melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Suanyuan bukodan yang lainnya menghela nafas panjang saat mereka melihat Feng Hao pergi tanpa suara. Mereka tidak tahu apa hasilnya. Mereka hanya bisa berdoa untuk Feng Hao. Baiklah, berhenti mencari. Dia sudah pergi. Suanyuan bukod melirik Hong Xiu dan tersenyum tipis. Namun, wajah Hong Xiu tiba-tiba memerah. Dia menunduk dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Jika dia kembali lagi, kamu harus berpikir hati-hati. Hanya ada satu kesempatan, Suanyuan bukodan tersenyum tipis. Suanyuan bukodan tersenyum tipis. Bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran putrinya. Hanya saja perjalanan Feng Hao masih belum diketahui. Tentu saja, dia tidak akan mendukung Hong Xiu. Namun, jika Feng Hao kembali lagi di lain waktu, itu sama saja dengan dia mengembalikan kemampuan mereka untuk meninggalkan Samudera Kutub Timur. Saat itu, Suanyuan bukod tentu saja tidak akan keberatan. Hong Xiu menggigit bibir merahnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia sepertinya sedang membuat keputusan di dalam hatinya. Namun, Feng Hao tentu saja tidak mengetahui semua ini. Saat itu, dia sedang bergerak maju dengan cepat menuju pantai. Ada ekspresi serius di wajahnya. Ini sekitar beberapa hari perjalanan ke pantai. Pada saat itu, Li Xiao Yao, yang selama ini menemani Feng Hao dalam pengasingannya, juga merenungkan perjalanannya. Senior, jika memungkinkan, tolong menjauhlah dariku, kata Feng Hao setelah hening beberapa saat. Li Xiao Yao menganggupkan kepalanya. Secara alami, hatinya sangat jernih. Dalam situasi seperti itu, jika dia tetap berada di sisi Feng Hao ketika dia lemah, dia pasti akan mendekati kematian. Dia sangat jelas tentang kekuatan murka surga, terutama ketika dia tahu bahwa Feng Hao telah mengumpulkan dua alam murka surga. Jika ada sedikit kesalahan, dia akan dimusnahkan. Jika tidak berhasil, kamu dapat memutuskan kultifasimu sendiri. Pada saat itu, Li Xiao Yao berkata perlahan setelah hening beberapa saat. Memutuskan budidaya sendiri adalah pilihan yang sangat sulit bagi seorang kultifator. Misalnya, situasi Feng Hao saat ini. Dia menghadapi hukuman surga sehingga dia tidak tahu betapa yakinnya dia. Jika dia memutuskan sebagian dari kultifasinya dalam situasi hidup atau mati, hukuman surga secara alami tidak akan menimpanya lagi. Keuntungan melakukan hal itu adalah dia bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, kerugiannya adalah dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk maju dan wilayahnya akan jatuh. Feng Hao secara alami sangat jelas tentang masalah ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya berbeda dari yang lain. Di jalan ini, hidup atau mati. Namun, kamu menghadapi hukuman surga. Apalagi karena kamu memiliki delapan dari sembilan mutiara jiwa, hukuman surga pasti akan mengetahui pro dan kontra. Jika kamu tidak dapat mengandalkannya, itu akan melanggar aturan dan membunuhmu. Li Xiao Yao berkata dengan acuh tak acuh. Dia secara alami mengetahui banyak hal. Tidak masalah. Jika hukuman surga berani melakukannya, nasibnya akan lebih menyedihkan daripada aku. Feng Hao berkata sambil tersenyum pahit. Dia tidak memiliki jalan mundur karena dia sangat jelas tentang keunikannya. Tidak peduli apa, hanya akan ada satu hasil antara dia dan hukuman surga. Entah dia terus hidup, atau hukuman surga akan dijatuhkan. Namun, jatuhnya Dao Surgawi sepertinya merupakan sesuatu yang tidak terbayangkan. Kalau begitu, aku hanya bisa mendoakanmu semoga sukses. Li Xiao Yao menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Feng Hao karena ini adalah takdir Feng Hao. Itu juga merupakan sesuatu yang harus dia hadapi. Jika bukan karena hukuman surga, saya akan langsung kembali ke klan Kutub Timur daripada kembali ke pantai untuk sementara waktu untuk menghadapi hukuman surga. Feng Hao juga menghela nafas panjang. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami tidak dapat kembali ke klan Kutub Timur. Beberapa hari kemudian, Feng Hao telah melakukan perjalanan yang panjang dan sulit di samudera paling timur yang luas, dan dia akhirnya melihat pemandangan pantai. Ini seharusnya houling abis. Letaknya tidak terlalu jauh dari klan paling timur. Jika kamu menjalani pembalasan ilahi di sini, seharusnya tidak ada efek apapun. Li Xiaoyao sangat akrab dengan tempat ini. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia tetap tidak mau melupakannya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Tak lama setelah itu, dia mengerti di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun, dia sekali lagi melangkah ke tanah dan mendesah dalam hatinya. Ledakan Namun, saat Feng Hao melangkah ke daratan, langit langsung melonjak dan suara yang memekakkan telinga terdengar dari sembilan langit. Seluruh dunia penglai bisa merasakannya. Tekanan tak terbatas menyebar dari langit, seolah dewa raksasa hendak menghancurkan dunia. Pertunjukan yang luar biasa. Saya percaya bahwa hukum surgawi secara pribadi telah mengambil tindakan kali ini. Feng Hao mengangkat kepalanya, tetapi tidak ada perubahan apapun pada ekspresinya. Dia sudah menduga adegan ini, jadi dia tidak terlalu terkejut. Selanjutnya, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Li Xiaoyao berkata dengan sungguh-sungguh. Pembalasan ilahi yang dipicu Feng Hao memang sedikit menakutkan. Sebelum turun, ia sudah memiliki kekuatan yang tak terbatas. Benar-benar tidak terbayangkan. Aku akan melakukannya. Jika aku kurang beruntung, maka kamu dapat membawa tablet batu ini kembali ke klan paling timur. Feng Hao tersenyum. Li Xiaoyao tidak mengatakan apapun lagi. Dia menganggupkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia hanya bisa mengandalkan Feng Hao sendiri. Pada saat ini, perubahan langit dan bumi secara alami telah menarik perhatian setiap ahli di dunia, termasuk klan manusia dan dua tokoh besar dunia penglai. Semuanya merasakan keheranan di hati mereka. Siapakah orang yang memicu pembalasan ilahi yang tak terbatas? Tentu saja, beberapa orang yang mengenalnya secara alami akan mengasosiasikannya dengan Feng Hao. Namun, menurut mereka, Feng Hao sudah menghilang selama ratusan tahun. Mungkinkah dia sedang mengasingkan diri dan berhasil maju? Di Akademi Elysium Ras Manusia, banyak orang berkumpul saat mereka melihat langit yang berubah dengan keheranan yang tak tertandingi di wajah mereka. Ini seharusnya dipicu oleh ayah. King Meng kecil menggelengkan kepalanya. Dia sudah dewasa dan mewarisi penampilan ibunya. Dia adalah kecantikan lain di dunia yang kacau ini. Selain dia, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Saat ini, Feng Saoyun tersenyum tipis. Namun, ekspresinya juga berubah menjadi serius saat dia menggelengkan kepalanya. Tetapi jika itu masalahnya, saya khawatir itu akan sangat merepotkan. Dia sebelumnya berada di alam berdaulat, dan jika dia maju sekarang, dia akan berada di alam umum ilahi. Saya percaya bahwa pembalasan ilahi yang akan dia lakukan wajahnya akan sangat menakutkan. Mendengar ini, semua orang langsung terdiam. Kekhawatiran terungkap di wajah beberapa wanita cantik Feng Hao. Mereka sangat jelas tentang situasi Feng Hao. Setiap kali dia memicu pembalasan ilahi, dia akan mempertaruhkan nyawanya. Terakhir kali dia mencoba melewati pembalasan ilahi, dia telah menghabiskan kekuatan banyak orang. Bahkan Sian, Er telah membayar harga yang mahal untuk membiarkan Feng Hao maju. Tapi saat ini, tidak ada orang selain Feng Hao. Sangat sulit untuk mempercayai apa hasilnya. Percayalah padanya. Kalau tidak, dia tidak akan memicu pembalasan ilahi. Sian, Er hanya bisa berkata begitu. Meskipun hatinya juga sangat cemas, dia tahu bahwa Feng Hao tidak akan pernah melakukan apapun yang dia tidak yakini. Itulah satu-satunya cara. Gadis-gadis itu saling memandang dengan wajah khawatir. Sebenarnya, pemikiran Sian, Er benar. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pembalasan ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi hanya karena seseorang percaya diri. Saat ini, situasi yang dihadapi Feng Hao adalah jika dia ingin kembali, dia harus menanggung pembalasan ilahi. Feng Hao tidak punya pilihan lain. Di tepi samudera Kutub Timur, situasi saat ini sangatlah aneh. Di sisi lain, langit di tepi pantai bergelombang karena angin dan awan, berangsur-angsur menjadi gelap. Namun, di Laut Kutub Timur, suasananya tenang dan tenteram, seolah-olah itu adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Feng Hao melirik samudera Kutub Timur dan menggelengkan kepalanya. Ini harus menjadi kekuatan pembatasan. Kemampuan ilahi Dewa Pangu sungguh menakutkan. Bahkan bisa sepenuhnya mengisolasi kekuatan pembalasan ilahi. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia memahami bahwa pembalasan ilahi hanyalah perwujudan dari kehendak Dewa Pangu. Ayo, pembalasan ilahi, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Feng Hao tanpa sadar bergumam di dalam hatinya. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat kekubah surga yang berwarna biru tua. Selangkah demi selangkah, dia berjalan. Ledakan. Suara keras terdengar, sepertinya sebagai tanggapan atas sikap tidak hormat Feng Hao. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi gelap. Langit yang semula cerah langsung berubah menjadi hitam. Setelah itu, banyak petir yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif yang menakutkan muncul. Namun, Feng Hao tidak merasakan sedikitpun rasa takut menghadapi semua ini. Dia langsung melangkah ke udara dan memasuki awan hitam legam. Dia tahu ada keberadaan yang harus dia hadapi di sana. Saat ini, seluruh dunia penglai sepertinya sedang menghadapi akhir dunia. Kubah biru surga berubah menjadi gelap gulita. Seluruh dunia sama saja. Banyak orang yang panik, tetapi hanya beberapa ahli yang melihat kubah biru surga dengan ekspresi ketakutan. Mereka tahu bahwa seseorang sedang menantang otoritas pembalasan surgawi, dan benar-benar menentang surga. Niat awal seorang kultifator adalah untuk melawan langit. Namun, tidak banyak yang mampu melakukan hal ini. Cukup banyak orang yang terjatuh di hadapan kekuatan ilahi sejati langit dan bumi. Namun, Feng Hao telah muncul hari ini, dan empat kata, melawan langit, telah sepenuhnya selesai. Di tengah gemuruh guntur dan kekuatan surga yang menakutkan, Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya. Saat ini, dia sudah berada di tengah awan petir. Lingkungannya masih dipenuhi percikan petir yang menari. Namun, percikan petir ini tidak dapat membahayakan dirinya. Kita harus tahu bahwa pembalasan surgawi apapun di sini dapat menyebabkan kehancuran yang tak terbayangkan jika dibiarkan di dunia ini. Pembalasan ilahi, aku di sini. Mengapa kamu belum menunjukkan dirimu? Feng Hao juga sedikit mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasakan aura kuat yang tidak normal muncul, tetapi aura itu tidak muncul di hadapannya. Tak perlu dikatakan lagi, pembalasan surgawi telah tiba. Pada saat ini, dia dengan jelas mengetahui bahwa pembalasan surgawi adalah pengembangan tahap jiwa abadi. Itu berada di bawah hierark pangu, tapi di atas semua makhluk hidup. 3034 Satu-satunya tanggapan terhadap Feng Hao adalah gemuruh yang tak henti-hentinya. Seluruh langit tampaknya telah berubah menjadi malam ketika riak-riak destruktif terus-menerus muncul. Tidak banyak waktu tersisa. Mari kita mulai. Feng Hao tersenyum sambil bergumam pada dirinya sendiri. Di langit, ada sambaran petir tak berujung yang akan menyambar. Mulai saat ini dan seterusnya, Feng Hao telah memulai langkah pertamanya yang benar-benar menantang surga. Ledakan Aura mengerikan yang memenuhi langit dan bumi memancarkan semacam tekanan. Bahkan banyak ahli di kejauhan bisa merasakannya, seolah-olah langit akan runtuh. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas bersinar sepenuhnya dengan cahaya ilahi yang menyilaukan pada saat ini. Mereka semua berkumpul dalam kemurkaan surgawi, seolah-olah mereka sedang memanggil sesuatu. Kilatan petir yang kabur terus bermunculan. Di langit yang gelap gulita seperti malam, berbagai macam pemandangan terus-menerus muncul di dalam sambaran petir yang menyilaukan. Pemandangan ini dapat dilihat oleh semua orang di seluruh dunia penglai. Banyak orang menemukan bahwa di dalam lautan petir, ada banyak sosok buram yang terus-menerus muncul. Aura kuno dan perubahan segera menerkam ke arahnya, seolah-olah kekacauan primordial telah muncul kembali. Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi heran. Itu karena, di dalam lautan petir kekacauan primordial, selain sosok manusia yang samar-samar terlihat, ada binatang suci yang lebih ganas dan mengaum. Adegan ini terlalu mengejutkan. Yang berbeda adalah sosok yang muncul di dalam petir itu sangat menakutkan. Mereka memancarkan aura yang sangat tajam, seolah-olah setiap orang dari mereka memiliki kemampuan ilahi yang hebat yang dapat memusnahkan dunia. Di antara siluet yang samar-samar terlihat ini, ada pria dan wanita, namun wajah mereka buram dan tidak jelas. Namun, seluruh dunia penglai terkejut karena hal ini. Aura yang muncul dari siluet ini terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Setiap orang yang ada di dunia ini akan meninggalkan jejaknya masing-masing. Apakah ini adalah tau agung yang ditinggalkan oleh para ahli roh abadi di masa lalu? Feng Hao perlahan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia secara alami dapat melihatnya dengan sekali pandang. Ini adalah metode Dao Surgawi. Pemahaman yang ditinggalkan oleh para ahli roh abadi di dunia ini. Semua ini diwujudkan oleh kemampuan ilahi dari Dao Surgawi. Dengan kata lain, dia sepertinya harus menghadapi ahli roh abadi di masa lalu. Sungguh merepotkan. Feng Hao bergumam. Namun, ekspresinya sama sekali tidak rileks. Dalam badai petir yang tak terbatas, bahkan Feng Hao harus mundur beberapa langkah melawan kekuatan mereka. Kemurkaan Surgawi ini adalah eksistensi yang dapat menghancurkan ahli alam roh Surgawi. Seluruh tubuh Feng Hao terpancar dengan cahaya ilahi yang cemerlang. Segera setelah itu, kekuatan di dalam tubuhnya meletus sepenuhnya. Delapan mutiara jiwa ada bersama dan terus-menerus mengeluarkan tangisan yang jelas saat mereka berputar. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi sungai biru yang melintasi banyak bintang. Mereka ada bersama Feng Hao dan terus-menerus menyerang aura kehancuran yang dipancarkan dari langit. Ledakan terus terjadi, seolah-olah dia berusaha menghancurkan murka Surgawi menjadi beberapa bagian dan menciptakan dunianya sendiri. Dalam badai petir yang tak terbatas, Feng Hao terus berperang melawan kekuatan paling menakutkan di dunia ini. Pada saat ini, sosok ilusi dan binatang suci telah menjadi keberadaan yang paling sulit dihadapi Feng Hao. Setiap sosok sepertinya memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Mereka memancarkan kekuatan kuno, seolah-olah mereka telah menyeberangi sungai waktu dan turun dari zaman kuno. Meski berada di tengah musibah besar, Feng Hao tetap tidak panik di dalam hatinya. Saat dia menghadapi badai petir yang tak terbatas, dia berpikir bahwa para ahli roh abadi memang layak atas reputasi mereka. Bahkan tanda-tanda tau besar yang tersisa di dunia ini tidak dapat melawannya. Kenyataannya, dalam badai petir yang tak terbatas, mustahil bagi sosok ilusi yang menyerupai binatang suci untuk menghadapinya. Mereka tidak bisa melukainya sama sekali, namun kenyataannya, sosok ilusi dari para ahli roh abadi adalah orang-orang yang menjadi ancaman baginya. Mereka seperti dewa sejati, dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas dan tak tertandingi. Cahaya ilahi yang keluar dari badai petir yang tak terbatas menjadi semakin menyelaukan. Kekuatan kemurkaan surgawi yang tak ada habisnya turun, dan kekuatan dao surgawi ditampilkan sepenuhnya. Ia ingin mencekik Feng Hao dengan sekuat tenaga, dan mencegahnya turun ke dunia ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, langit dipenuhi dengan sosok-sosok. Cahaya abadi memenuhi udara saat mereka melintasi langit berbintang yang luas. Kekuatan dunia pengelai akan segera dihancurkan. Puluhan ribu jenis kemurkaan surgawi dan kilat yang menyelaukan terus muncul. Kemarahan surgawi yang dia alami di masa lalu muncul kembali, tetapi perbedaannya adalah kemarahan itu bahkan lebih kuat. Semua murka surgawi menyatu dan terus-menerus dihantam. Pemandangan ini dapat digambarkan sebagai akhir dunia, dan para ahli biasa tidak dapat menyelesaikannya. Situasi di sini mau tidak mau menular ke dunia luar. Meski begitu, Feng Hao tetap tidak menyerah. Menghadapi kemurkaan surgawi yang begitu menakutkan, dia melancarkan serangan baliknya sendiri, meskipun tubuhnya sudah dipenuhi banyak luka yang mengejutkan. Setelah bertahun-tahun, dia tidak mengalami cedera serius dalam waktu yang lama. Feng Hao melangkah maju dan menyerang badai petir yang tak terbatas. Dia menerobos penghalang dari sosok ilusi Saint Beast, dan seperti dewa perang, dia membuka jalan miliknya. Dia melangkah di jalan setapak, berniat untuk bertarung melawan surga. Melihat dunia pengelai saat ini, siapa yang bisa melukainya? Ia sudah lama memasuki Laut Kutub Timur, dan tak tertandingi di dunia. Dia tidak bisa menemukan lawan yang bisa menyainginya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meredam kekacauan antara dua kekuatan besar? Namun saat ini, situasi Feng Hao mengkhawatirkan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan bahkan tulang emasnya pun terlihat. Bahkan dengan fisiknya, dia juga terluka parah. Darah berceceran di mana-mana, dan manik spiritual terus-menerus berputar di sekelilingnya, semburan energi biru menyembur keluar. Faktanya, pada akhirnya, Feng Hao tidak lagi mengalami kesengsaraan surgawi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua makhluk hidup di dunia. Sejak zaman kuno, keberadaan dao surgawi telah membunuh banyak orang jenius. Di dunia, hanya Feng Hao yang bisa menjadi sangat mengerikan, tetapi tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Ini benar-benar penolakan terhadap surga. Feng Hao ingin melawan surga, menghancurkan dao surgawi, dan melanggar semua aturan. Semua belenggu tidak akan ada lagi. Selama dia berhasil, dao surgawi tidak akan ada lagi, dan pada saat itu, dunia akan kembali ke zaman kuno. Ah! Feng Hao meraung tanpa henti. Dia hampir pasti akan mati. Darah berceceran tanpa henti. Menghadapi kemurkaan surgawi yang begitu mengerikan, dia tidak tahu berapa kali tubuhnya hancur berkeping-keping. Jika bukan karena manik spiritual, mungkin dia sudah berubah menjadi abu. Dia tidak menentang dao surgawi demi daonya sendiri, melainkan, dia akan berada di atas segalanya dao. Feng Hao adalah Feng Hao. Dia pasti tidak akan menyerah pada dao surgawi. Karena dao surgawi ingin menghancurkannya, maka dia sebaiknya melawan surga dan menghancurkan dao surgawi. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya mendapatkan ilusi kematian lagi. Tubuhnya bisa runtuh kapan saja, dan jiwanya akan hancur, tidak akan pernah ada lagi. Ledakan. 3035. Ledakan. Suara keras yang belum pernah terjadi sebelumnya bergema di hati semua ahli di dunia penglai. Pada saat ini, banyak ahli yang mengungkapkan ekspresi heran. Karena di saat yang sama, mereka merasakan detak jantung yang berdebar-debar. Denyut yang datang dari lubuk jiwa mereka seperti semacam belenggu di garis keturunan mereka yang akan segera terbuka. Kemunculan denyutan ini membuat para ahli tersebut tak mampu menahan keinginan untuk mengaum ke arah langit. Perasaan seperti ini membuat mereka merasa sangat senang. Namun, tidak lama setelah perasaan ini muncul, perasaan itu berhenti di saat berikutnya. Wajah ahli yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat, seolah tenggorokan mereka dicekik. Sungguh tak tertahankan. Dengan kekuatanku, aku akan menghancurkan dunia baru. Feng Hao meraung saat dia melayang di antara langit dan bumi. Ular petir terus-menerus melingkari dirinya, dan hantu menyerangnya seolah ingin mencabik-cabiknya. Retakan. Suara sesuatu yang pecah tiba-tiba muncul di hati setiap orang. Pada saat ini, semua ahli di dunia penglai merasakan denyutan yang lebih mengerikan pada saat itu juga. Mereka memandang tubuh mereka sendiri dengan heran, karena pada saat itu juga, mereka merasa dao besar dunia telah menghilang. Adegan ini jelas membuat banyak orang terkejut. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengapa mereka memiliki ilusi seperti itu. Merek dao besar di hati semua ahli menghilang pada saat yang bersamaan. Ini merupakan kejutan yang tidak terlihat bagi mereka. Namun, pada saat ini, Feng Hao tidak menyadari semua ini. Pada saat ini, situasi yang dihadapi Feng Hao menjadi lebih berbahaya. Dari langit yang gelap, sambaran petir besar tiba-tiba menyambar. Menghadapi sambaran petir besar ini, Feng Hao tidak bisa menghindarinya. Segera, seluruh tubuhnya menjadi kaku di tempat, dan dia dengan kuat menanggung hukuman surgawi ini. Itu seperti cahaya surgawi yang datang dari alam semesta yang luas. Itu sangat abadi dan secara langsung menghancurkan tubuh Feng Hao yang tidak bisa dihancurkan. Sedemikian rupa sehingga berubah menjadi setitik debu, seolah-olah akan hilang sepenuhnya dari dunia ini. Pada saat ini, banyak tokoh ilusi tidak menghentikan serangan mereka terhadap Feng Hao. Masing-masing berubah menjadi sinar cahaya ilahi menakutkan yang terus-menerus mendarat di tubuh Feng Hao yang hancur. Saya, Feng Hao, telah berkultivasi sampai sekarang, dan saya masih selangkah lagi untuk hidup sepanjang dunia. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Suara menakutkan terdengar dari dalam diri Chentai, yang dipenuhi dengan murka surga yang menakutkan. Itu adalah auman marah Feng Hao. Kekuatan delapan manik jiwa mulai berputar sekali lagi. Tubuh daging dan darahnya sekali lagi terlahir kembali dari abu. Namun, pada saat ini, manik spiritual yang melayang di sekitar tubuh Feng Hao juga menyatu menjadi satu, memancarkan kekuatan yang lebih tak terbatas. Rekan-rekan taois di dunia, tunggu apa lagi? Dao surgawi untuk sementara telah saya hancurkan, dan semua pengekangan tidak ada lagi. Jika Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk menerobos sekarang, kapan Anda akan menunggu? Feng Hao tiba-tiba meraung. Namun, suara gemuruh ini bergema di hati para ahli di seluruh dunia penglai. Saat ini, semua pakar dunia bereaksi. Mereka akhirnya mengerti mengapa mereka mempunyai perasaan seperti itu. Ternyata semua ini karena Feng Hao menekan dao surgawi. Ini sungguh tidak terbayangkan. Tidak disangka dia sebenarnya menggunakan manusia untuk menekan dao surgawi. Ini benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Namun, ini hanyalah ilusi sementara. Sesaat kemudian, kekuatan surgawi yang bahkan lebih tak terbatas memenuhi udara, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Seluruh dunia sepertinya akan meledak. Selain Feng Hao, semua orang bisa merasakan ini pada saat bersamaan. Seolah-olah mereka diperingatkan bahwa siapapun yang berani melanggar tabu ini pasti akan mati. Aura menakutkan memenuhi udara. Namun, tubuh Feng Hao seperti perahu sendirian di tengah badai, terus-menerus menabrak awan gelap di atas kepalanya. Dalam sekejap, Guntur bergemuruh saat sambaran petir tebal terus turun, menghancurkan tubuh Feng Hao berkali-kali. Namun, Feng Hao tetap tidak menyerah dan terus melawan. Ini adalah pertarungan melawan surga. Ini hanyalah langkah pertama untuk menentang surga. Ujian sebenarnya baru saja dimulai. Membunuh. Feng Hao terus mengaum dengan marah. Dia benar-benar mengabaikan harga yang harus dibayar oleh tubuhnya. Seluruh tubuhnya bergerak menentang langit. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi yang menyelaukan. Pada saat ini, bahkan jiwanya terbakar, langsung memusnahkan kehampaan. Ledakan. Dalam sekejap, seolah-olah pergerakan antara langit dan bumi telah lenyap sama sekali. Terjadi keheningan sesaat. Sekaranglah waktunya. Kalian masih belum menerobos. Pada saat ini, suara Feng Hao tiba-tiba terdengar di telinga banyak ahli Elysium, termasuk Sianer, Feng Saoyun dan lainnya. Raungan keras ini seperti Guntur yang bergema di telinga mereka, langsung membuat mereka terbangun. Orang-orang ini saling memandang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka dapat merasakan bahwa batasan di dalam tubuh mereka telah hilang sepenuhnya. Gelombang energi terus-menerus bergejolak di dalam tubuh mereka, seolah-olah mereka akan menerobos. Aku akan menerobos. Feng Saoyun mengangkat kepalanya dan meraung. Tak lama setelah itu, dia mengambil langkah ke langit dan mulai mengarahkan murka surgawinya. Adegan ini tidak hanya dilihat oleh Feng Saoyun. Yang lainnya juga sama, termasuk Little King Meng. Mereka semua, yang telah mencapai alam berdaulat, merasakan kesempatan untuk menerobos. Kalian bisa membimbing kemurkaan surgawi. Serahkan sisanya padaku. Suara Feng Hao sangat tenang, tapi bergema di hati mereka. Semangat macam apa ini? Namun, pada saat ini, Feng Hao terus-menerus mengayunkan tinjunya ke arah langit, melawan kekuatan surgawi yang dihasilkan oleh Dao surgawi dan menghancurkannya. Ini adalah salah satu tujuan Feng Hao. Dia tidak hanya ingin membimbing kemurkaan surgawinya sendiri. Tapi, tindakan nyatanya adalah menjalani kesengsaraan di seluruh dunia. Karena dia tahu bahwa dia akan menggunakan kekuatan pembatasan tersebut. Tapi bagaimanapun juga, dia harus berhasil kali ini. Dalam proses ini, Dao surgawi harus menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Menurut pemahamannya, Dao surgawi tidak akan dengan mudah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjalani kesengsaraan. Namun, ada pengecualian lain, dan saat itulah dia bukan satu-satunya yang mengalami kesengsaraan. 3036 Pada saat ini, banyak ahli muncul di berbagai belahan dunia penglai saat mereka memulai kemurkaan surgawi mereka. Pemandangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pemandangan yang belum pernah muncul di dunia penglai sebelumnya. Guntur yang sangat pada terus-menerus muncul di seluruh dunia penglai. Ketika Feng Hao menerobos belenggu aksiomas surgawi, mereka semua mulai meningkatkan diri. Namun, pada saat itu, Feng Hao mengangkat kepalanya dan terkekeh, Bagaimana menurutmu, aksiomas surgawi? Kata-katanya penuh dengan keyakinan. Ini adalah rencana Feng Hao. Pada saat yang sama, Feng Hao juga menggunakan indera mutiara spiritual untuk secara diam-diam memobilisasi kekuatan pembatas Laut Kutub Timur. Dalam sekejap, gelombang besar mulai muncul. Banyak binatang iblis di samudera Kutub Timur, termasuk Suanyuan Bupo dan yang lainnya, merasakannya pada saat yang sama dan mengangkat kepala mereka satu demi satu. Suanyuan Bupo dan yang lainnya tahu betul bahwa Feng Hao seharusnya mulai menghadapi kemurkaan ilahi. Guntur ilahi yang memekakkan telinga masih belum banyak bergema. Sosok buram terus berputar di sekitar Feng Hao dan masing-masing sosok ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, Feng Hao tidak takut sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia tahu bahwa aksiomas surgawi harus membuat pilihan. Ia bisa membunuhnya dengan sekuat tenaga atau bisa membagi sebagian kekuatannya untuk menekan kemajuan pembangkit tenaga listrik lain di dunia. Tidak peduli yang mana, Feng Hao percaya bahwa sangat sulit untuk membuat pilihan. Jika itu membunuh Feng Hao dengan sekuat tenaga, bahkan jika Feng Hao tidak berhasil, akan ada lebih banyak jenderal ilahi di dunia ini. Bahkan mungkin ada alam roh surgawi yang baru. Pada saat itu, bahkan jika Feng Hao gagal, akan ada orang lain yang akan menerobos belenggu mereka dan akan ada harapan bagi mereka untuk melangkah ke jalan baru. Namun, jika ia membagi sebagian kekuatannya untuk menekan kemajuan pembangkit tenaga listrik lain di dunia, jelas akan lebih mudah bagi Feng Hao. Sekarang, kekuatan pembatasan di samudera paling timur telah dimobilisasi secara diam-diam olehnya. Dalam sekejap, cuaca berubah. Dia sedang menunggu, menunggu dao surgawi membuat keputusan. Guntur terus mengaum di langit. Pada saat itu, wajah manusia yang sangat besar samar-samar muncul di dalam sosok ilusi yang mengambang. Ekspresi Feng Hao menjadi lebih berhati-hati ketika dia melihat ini karena dao surgawi sepertinya telah membuat keputusan. Feng Hao tidak bisa melihat wajah raksasa buram itu dengan jelas. Itu seperti lapisan kekacauan, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihatnya. Namun, di saat berikutnya, kekuatan Heaven surat meletus sepenuhnya. Seperti badai, kekuatan penghancur terus-menerus berdesir. Feng Hao dengan marah meraung ketika delapan manik spiritual mulai beredar. Dia mulai menggunakan kekuatan pembatasan di samudera Kutub Timur. Kekuatan agung telah bangkit. Seolah-olah ia telah menyeberangi sungai waktu dan turun ke dunia ini. Semua ahli di dunia penglai bisa merasakan kekuatan dahsyat ini. Banyak orang yang berpikir untuk tunduk padanya. Ini adalah perasaan yang datang dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Seolah-olah mereka sedang menghadapi ahli yang tidak bisa diubah. Feng Hao meraung lagi dan lagi. Karena dia sudah memutuskan untuk mengambil langkah ini, dia tentu saja tidak akan mundur. Tidak peduli apa, dia akan mencapai tujuannya sepenuhnya. Dia tidak hanya ingin menentang surga, dia juga ingin semua ahli di dunia tidak lagi terikat oleh dao surgawi. Tahap Roh Abadi Ini adalah kekuatan tahap Roh Abadi. Ia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan surga, dan jauh lebih kuat daripada para ahli tahap umum ilahi. Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Hao tampaknya telah berubah menjadi pusaran besar, terus-menerus menyerap kekuatan Heaven Surat yang sangat menakutkan. Tubuhnya sendiri seperti bintang besar, menyerap semua kekuatan penghancur yang sangat mengerikan ke dalam tubuhnya. Jika itu orang lain, Niscai Yadi akan mendekati kematian. Namun, tidak demikian halnya dengan Feng Hao. Kekuatan murka surga sangat merusak orang lain, dan mereka tidak akan bisa menghindarinya tepat waktu. Namun, baginya, itu setara dengan menambah kekuatannya. Melahap Ini adalah metode paling sederhana bagi Feng Hao untuk menghadapi kemurkaan surga. Melahap dan menyempurnakan kekuatan penghancur yang mengerikan, menyempurnakannya untuk digunakan sendiri. Orang lain tidak bisa melakukannya, tapi bukan berarti Feng Hao tidak bisa. Karena Feng Hao menggunakan mutiara roh, dia secara langsung memobilisasi kekuatan pembatasan di lautan paling timur. Bahkan jika hantu yang dipenuhi kekuatan menakutkan ingin menghadapi Feng Hao, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Bayangan itu bola balik, tetapi di tubuh Feng Hao, delapan mutiara spiritual terus-menerus berkedip dengan cahaya ilahi. Dia tidak memberikan kesempatan pada bayangan ini untuk menyerang. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka hanyalah sebuah merek yang tersisa di dunia ini. Dibandingkan dengan kekuatan Divine Pangu, bagaimana mungkin mereka tidak ada bandingannya. Pada saat ini, sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat, dipenuhi dengan sedikit senyuman. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan murka surga melemah, bukan karena murka surganya akan segera berakhir, tetapi karena Dao Surgawi telah membuat pilihan. Pada akhirnya, Dao Surgawi tidak ingin melihat terobosan semua makhluk hidup. Pada saat ini, Feng Hao juga tersenyum dingin. Dao Surgawi tidak adil, jadi tidak ada gunanya menjaganya tetap hidup. Sayangnya, dia juga berada di alam roh abadi dan tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi Dao Surgawi. Tentu saja, Dao Surgawi juga tidak mungkin menghadapinya, karena Feng Hao memiliki kekuatan mutiara spiritual. Hal-hal berikut ini jauh lebih sederhana. Dao Surgawi telah membuat pilihan. Meskipun kemurkaan surga yang harus dihadapi Feng Hao masih menakutkan, dengan bantuan mutiara spiritual dan kekuatan samudera kutub timur, tampaknya dia dapat dengan mudah melewatinya. Itu hanya masalah waktu saja. Dibandingkan dengan satu orang yang menerobos, Dao Surgawi bahkan lebih tidak ingin melihat lebih banyak orang menerobos. Saat ini, dari waktu ke waktu, kabar buruk mulai berdatangan dari berbagai tempat di dunia penglai. Beberapa ahli telah jatuh ke dalam murka surga mereka sendiri. Mereka bukan Feng Hao, tidak semua orang bisa dengan mudah menghadapi kemurkaan surga. Namun, ada juga pengecualian, seperti orang-orang di Akademi Surgawi. Proses terobosan Feng Saoyun dan yang lainnya sangatlah sulit, tetapi situasi mereka jauh lebih baik. Setidaknya, masih ada harapan. Setelah terobosan ini selesai, ini akan menjadi kabar baik bagi umat manusia. Karena setelah ini, yang akan muncul semuanya adalah eksistensi yang melampaui alam maha tinggi, yang dikenal sebagai Jenderal Ilahi. Sian R berdiri di Akademi Surgawi, memandangi orang-orang yang sedang menjalani murka surga di langit. Dia merasa khawatir. Jadi bagaimana jika itu adalah Feng Hao sekarang? Semua ini disebabkan oleh Feng Hao. Bisa dibayangkan situasi seperti apa yang dihadapi Feng Hao saat ini. 3037 Kita harus tahu bahwa karena Sian R membantu Feng Hao sebelumnya, ada luka lama di tubuhnya. Praktis tidak ada harapan baginya untuk memulihkan kultifasinya. Namun saat ini, berbeda. Bahkan dia menunjukkan tanda-tanda yang sama. Sulit membayangkan apa yang sedang dilakukan Feng Hao. Dia sebenarnya mampu membiarkan semua ahli di dunia menjalani kesengsaraan mereka pada saat yang bersamaan. Ini setara dengan meningkatkan kekuatan semua pakar di dunia. Keberanian macam apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli di Elysium yang menunjukkan tanda-tanda yang sama. Seolah-olah belenggu garis keturunan mereka telah terbuka, dan mereka mengalami terobosan satu demi satu. Dalam sekejap, lingkungan sekitar Elysium bagaikan lautan petir. Melihat ini, Sian R pun mengeluarkan rawungan panjang. Energi tanpa batas keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, aura kuat menyebar dari tubuhnya. Dia akhirnya akan menjalani terobosan lain. Kali ini, tidak semudah memulihkan diri. Dia juga sedang mengalami terobosan, terobosan ke alam umum ilahi. Pada saat ini, di sekitar samudera Kutub Timur, seluruh tubuh Fenghao telah terlahir kembali di lautan petir. Bahkan dia sendiri sudah lupa berapa kali tulang-tulang di tubuhnya telah hancur. Setiap saat, dia sepertinya telah mencapai batasnya. Namun, dia hanya mampu bertahan sampai sekarang dengan mengandalkan energi mutiara spiritual. Segala macam murka surgawi terus turun. Hantu dipenuhi dengan energi yang menakutkan, seolah ingin menghancurkan langit dan bumi dengan lambayan tangan. Haha, dao surgawi, pada akhirnya, kamu masih belum bisa turun dengan tubuh aslimu. Jadi kamu hanya bisa menggunakan metode semacam ini untuk menekanku. Fenghao mencibir. Meskipun luka di tubuhnya masih ada, dengan darah emas yang terus-menerus menetes, tidak ada sedikitpun tanda kemunduran di matanya. Entah kenapa, dia bisa dengan jelas merasakan segala sesuatu yang terjadi di dunia, termasuk semua orang yang menerobos. Dia dapat merasakannya dengan jelas, dan karena itulah dia mengetahui bahwa kesengsaraan orang-orang ini telah menyebabkan dao surgawi mengalihkan sebagian besar kekuatannya, sehingga tidak dapat memusatkan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Dan karena itu, dia menduga tubuh asli dao surgawi terhalang oleh aturan dan tidak bisa turun ke dunia penglai. Dengan kata lain, tidak peduli apa, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mencapai alam roh abadi pada akhirnya. Waktu terus berlalu, namun petir yang menutupi langit masih belum hilang sedikitpun. Fenghao terus-menerus terlahir kembali di lautan petir. Setiap kali dia terlahir kembali, hal itu akan membawa transformasi yang lebih besar. Dalam sekejap mata, seluruh keberadaannya jelas menjadi lebih kuat. Seolah-olah semacam kekuatan di tubuhnya perlahan bangkit, Fenghao mulai mengendalikan kekuatan baru secara bertahap. Tubuhnya sudah seperti bintang besar, mengalir dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Setiap hukuman surgawi tidak mampu menyakitinya sedikitpun. Cahaya kemasan mengalir di permukaan tubuhnya. Dalam sekejap, Fenghao seperti dewa perang, perlahan berubah di lautan petir. 81 hari berlalu. Selama periode waktu ini, baik bagi Fenghao atau banyak pembangkit tenaga listrik di dunia penglai, itu adalah periode yang sangat lama. Di Akademi Elysium, para ahli terus-menerus memicu kemurkaan surgawi. Ada yang berhasil, namun wajar saja ada yang gagal. Mereka yang berhasil secara alami menjelma menjadi ahli baru. Adapun mereka yang gagal, mereka berubah menjadi abu dan lenyap sama sekali dari dunia. Namun, yang mengejutkan adalah setelah kejadian ini, para ahli yang muncul dari Akademi Surgawi tidak dapat dibayangkan oleh dunia luar. Feng Shaoyun, King Meng kecil dan yang lainnya semuanya menerobos ke alam berdaulat, sementara Xian, er akhirnya menjadi eksistensi alam umum ilahi sesuai keinginannya. Ada juga beberapa ahli lain yang juga meningkatkan budidaya mereka satu bidang. Bagaimanapun, ras manusia saat ini mencakup beberapa ahli yang sangat berbakat yang melindungi klan. Di bawah kesempatan seperti itu, mereka semua menyelesaikan terobosan mereka sendiri. Dan Feng Hao, setelah 81 hari yang panjang, akhirnya menyelesaikan kesengsaraannya. Benar sekali, setelah menggunakan kekuatan pembatas Samudera Kutub Timur, dia akhirnya berhasil menahan turunnya hukuman surgawi dan berhasil maju ke alam roh abadi. Pada saat yang sama, kekuatan pembatasan di Samudera Kutub Timur telah sangat melemah, namun tidak dapat sepenuhnya hilang. Sepertinya masih ada sesuatu yang hilang. Segel itu selalu ada di sana. Ini juga sesuatu yang Feng Hao tidak bisa mengerti. Ketika dia ingin terus menggunakan kekuatan pembatasan, dia menemukan bahwa petir yang menderu telah menghilang tanpa jejak pada waktu yang tidak diketahui. Sudah selesai. Feng Hao berdiri di udara, sedikit bingung. Atau mungkin, dapat dikatakan bahwa dia tidak berani percaya bahwa dia sebenarnya dengan mudah melintasi dua dunia. Dari alam berdaulat ke alam roh abadi. Dia, Feng Hao, telah menyelesaikan adegan yang tampaknya tak terbayangkan ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Feng Hao mengepalkan tangannya. Dia masih tidak bisa merasakan kekuatan apapun di tubuhnya, tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia bisa menguasai segalanya. Alam roh abadi, seperti namanya, telah melampaui alam manusia biasa. Begitu seseorang mencapai alam ini, kecuali jika lukanya terlalu parah, itu hampir setara dengan keabadian. Sekalipun tubuh fisik seseorang mati, seutas jiwanya juga dapat bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Feng Hao. Haha, Dao Surgawi, terima kasih telah mengizinkanku menang kali ini. Lain kali kita bertemu, kita harus bertarung sampai mati. Feng Hao tertawa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang perlahan mulai cerah. Suasana hatinya juga jauh lebih baik. Apa yang dia katakan tidak salah. Kali ini, dia menggunakan tipuan dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mematahkan batasan dunia. Dia secara langsung memaksa para ahli dunia untuk memajukan dan membagi kekuatan Dao Surgawi. Terlebih lagi, dia juga bisa menggunakan kekuatan hukuman Surgawi dari Samudera Kutub Timur untuk melawan. Kalau tidak, dengan kekuatannya sendiri, sepertinya dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi hukuman Surgawi kali ini. Tidak peduli apa, dia akhirnya berhasil kali ini dan mencapai tubuh roh abadi. Awan gelap di langit berangsur-angsur menghilang dan dunia berangsur-angsur menjadi tenang. Namun, Feng Hao telah mencapai alam roh abadi dan secara otomatis memahami misteri dunia. Hal-hal yang sebelumnya tidak dia pahami kini dapat dipahami dalam sekejap. Tampaknya setelah mencapai alam roh abadi, dia akan memiliki kendali yang tak terlukiskan atas dunia. Karena saya telah menyelesaikan terobosan, tentu saja saya harus melakukan satu hal terakhir. 3038 Roh Surgawi Pada saat itu, Feng Hao seperti seorang penguasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Meski tidak ada aura yang terpancar dari tubuhnya, namun seluruh tubuhnya terasa berbeda. Seolah-olah dia adalah penguasa sejati yang mengendalikan segala sesuatu di dunia. Li Xiao Yao kembali dari jauh. Ketika dia melihat kemarahan ilahi menghilang, dia menduga Feng Hao telah berhasil naik level. Selamat, kamu telah menjadi roh surgawi sejati, kata Li Xiao Yao dengan terkejut. Li Xiao Yao berseru keheranan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Feng Hao benar-benar mampu menyelesaikan kesengsaraan surgawi kali ini. Bahkan dia sangat takut dengan kesengsaraan surgawi yang muncul sebelumnya. Itu adalah kekuatan yang tidak dapat dia bayangkan. Ayo pergi. Ayo kembali ke suku timur jauh. Ini juga tempat yang ingin kamu datangi kembali. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Segera, dia tertawa pelan. Segel samudera timur jauh belum hilang. Li Xiao Yao juga menoleh untuk melihat dan bertanya. Dalam pengertiannya, kekuatan pembatasan di samudera kutub timur belum sepenuhnya hilang. Kekuatan pembatasan ini sangat aneh. Meski sebagian besar sudah dikonsumsi, namun tetap tidak bisa dimusnahkan. Dengan kata lain, Suanyuan Bupo dan yang lainnya masih terjebak di samudera timur jauh. Kita perlu mengumpulkan sembilan mutiara spiritual untuk membuka segelnya. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dengan delapan mutiara spiritual di tangannya, dia hanya bisa mengendalikan sebagian dari kekuatan segel itu. Namun, hampir mustahil untuk menghancurkannya sepenuhnya. Bagaimanapun, itu didirikan oleh Dewa Pangu sendiri. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh roh surgawi. Li Xiao Yao diam-diam menganggupkan kepalanya sambil menghela nafas dalam hatinya. Tak lama setelah itu, dia melirik ke arah klan timur ekstrim dengan kekhawatiran memenuhi matanya. Kenapa? Kamu masih belum berani menghadapi anggota klanmu. Feng Hao melirik Li Xiao Yao dan langsung menebak pikiran Li Xiao Yao. Lagi pula, akulah yang menyakiti mereka dan membuat mereka menderita untukku selama bertahun-tahun. Li Xiao Yao tersenyum pahit. Karena kesalahannya saat itu, seluruh klan paling timur telah dihukum oleh Dewa Pangu selama bertahun-tahun. Mungkin kita harus bersuka cita karena klan kutub timur telah muncul di dunia luar. Siapa tahu, mereka mungkin sudah tidak ada sekarang. Feng Hao tersenyum. Dia sangat jelas tentang hal ini. Alasannya sangat sederhana. Saat itu, dunia penglai telah mengalami berbagai bencana. Kekuatan keseluruhan suku paling timur tidak kuat. Jika pada saat itu, mereka mungkin benar-benar menghilang. Mungkin, aku tidak akan muncul lagi nanti. Pada akhirnya, Li Xiao Yao tidak dapat mengatasi penghalangnya sendiri dan dia tidak dapat menghadapi anggota klannya. Meski anggota klannya tidak lagi sama seperti sebelumnya, dia tetap merasa bersalah di dalam hatinya. Feng Hao tidak memaksanya. Karena Li Xiao Yao tidak mau, lupakan saja. Bagaimanapun, Li Xiao Yao berada dalam kondisi spiritual, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Segera, di bawah bimbingan Li Xiao Yao, Feng Hao dengan cepat menuju ke arah klan paling timur. Dia cukup cemas karena Tianjizi akan memberitahunya keberadaan manik spiritual terakhir, yang sangat penting baginya. Setelah perjalanan panjang kembali, dia akhirnya melihat klan paling timur. Setelah ratusan tahun, tidak ada yang berubah. Feng Hao mendarat di pantai dan segera menarik perhatian banyak anggota klan paling timur. Setelah bertahun-tahun, anggota klan ini sudah lama melupakan Feng Hao. Namun, saat ini, Tianjizi secara pribadi keluar dari gua untuk menyambut Feng Hao. Kamu akhirnya kembali. Enam ratus tahun. Kamu menghilang selama enam ratus tahun. Tianjizi merasakan penampilan Feng Hao dan segera menghela nafas dalam hatinya. Aku tidak bisa menahannya. Akan selalu ada masalah yang menyusahkan. Sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Sejak kamu kembali, aku yakin kamu tidak akan mengecewakanku. Tianjizi tertawa terbahak-bahak. Masa depan klan paling timur ada di tangan Feng Hao. Terserah kamu, aku membawanya kembali. Feng Hao mengeluarkan tablet batu itu dan segera menyerahkannya. Inilah yang dibutuhkan oleh klan paling timur. Ketika Tianjizi melihat tablet batu di tangan Feng Hao, dia tiba-tiba menjadi lebih bersemangat. Matanya yang keruh juga bersinar terang. Bagus, bagus, bagus. Kamu benar-benar melakukannya. Inilah batunya. Tianjizi tertawa terbahak-bahak dan terlihat agak bersemangat. Ini adalah hal yang telah ditunggu-tunggu oleh klan paling timur selama bertahun-tahun. Selama mereka memiliki tablet batu ini, mereka pasti akan dapat melepaskan diri dari batasan yang diberikan pangu ilahi pada mereka. Mereka tidak lagi harus tinggal di sini. Mengambil nafas dalam-dalam, Feng Hao mengungkapkan senyuman. Senior Tianjizi, di mana barang yang saya butuhkan? Tianjizi tertawa terbahak-bahak dan segera menyingkirkan tablet batu itu. Masih ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk mematahkan kutukan klan paling timur. Dia tersenyum dan berkata, Anda memerlukan keberadaan manik spiritual. Saya secara alami dapat memberi tahu Anda. Setelah mengatakan itu, Tianjizi mengukur Feng Hao dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Kamu benar-benar berhasil menerobos. Feng Hao tersenyum dan mengangguk. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Alam umum ilahi. Kamu bisa dianggap monster. Tianjizi menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak memiliki banyak kultifasi, jadi dia tidak bisa sepenuhnya melihat kultifasi Feng Hao. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa budidaya Feng Hao tidak biasa. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Feng Hao telah menjadi ahli alam roh abadi. Namun, Feng Hao tidak mengatakan apapun. Ikut denganku. Tianjizi menganggup dan berbalik untuk pergi. Sepertinya dia pergi ke gua yang pernah dikunjungi Feng Hao sebelumnya. Feng Hao mengikuti di belakangnya. Anggota klan di sekitar klan paling timur agak bersemangat. Mereka sepertinya melihat harapan untuk mematahkan kutukan dari patriark mereka. Ini berarti bahwa mereka tidak lagi harus menanggung rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Oh iya, apakah kamu bertemu seseorang saat kamu sedang mencari tablet batu itu? Tianjizi tiba-tiba bertanya dengan lembut. Feng Hao terkejut dan ekspresinya menjadi aneh. Mungkinkah Tianjizi mengetahui sesuatu? Namun, Li Xiaoyao pernah berkata bahwa dia tidak ingin anggota klannya mengetahui bahwa dia masih hidup. Karena itu, Tianjizi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada orang lain. Saya baru saja bertemu dengan sisa-sisa Ras Iblis. Karena Ras Iblis masih hidup, maka dia seharusnya masih hidup. Saat itu, Hierark Pangu tidak mengatakan apapun tentang membunuhnya. Tianjizi berkata dengan ragu. Dia mengerutkan kening, mencoba mencari tahu apa yang salah. 3039 Feng Hao mengikuti Tianjizi ke gua yang sama seperti terakhir kali. Tidak ada anggota klan lain di sekitar, hanya mereka berdua. Bisakah kamu memberitahuku keberadaan mutiara jiwa sekarang? Feng Hao bertanya dengan suara rendah. Pernahkah kamu mendengar tentang tempat tinggal abadi? Saat ini, Tianjizi tiba-tiba berbicara. Tempat tinggal abadi. Feng Hao sedikit terkejut. Dia segera teringat bahwa dia telah memperoleh tempat tinggal abadi sejak lama, tetapi dia tidak pernah bisa memperbaikinya. Dengan demikian, tempat tinggal abadi selalu ada di tubuhnya. Namun, dia samar-samar ingat bahwa kekuatan kediaman abadi telah muncul satu kali sebelum dia muncul di benua bela diri sejati. Pada saat itu, jika kekuatan kediaman abadi tidak melindungi bagian terakhir dari akal sehatnya, dia akan berubah menjadi abu. Apa hubungan mutiara jiwa ke-9 dengan kediaman abadi? Feng Hao bertanya setelah menarik nafas dalam-dalam. The Immortal Abode sebenarnya adalah senjata ilahi yang disempurnakan oleh Divinity Pangu. Ia memiliki kekuatan ilahi yang besar, kata Tianjizi dengan lemah. Apa hubungannya ini dengan mutiara jiwa ke-9? Feng Hao mengerutkan kening. Tampaknya ini berbeda dari jawaban yang diharapkannya. Mengapa itu terkait dengan Immortal Abode? Gunung evolusi dunia penglai, pohon wilau tua. Benda yang kamu inginkan ada di sana, tapi kamu harus mendapatkan tempat tinggal abadi terlebih dahulu, kata Tianjizi ringan. Mount Evolution, pohon wilau tua. Mata Feng Hao terbuka lebar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa benda yang perlu dia temukan sebenarnya ada di gunung evolusi dewa. Saat pertama kali memasuki dunia penglai, ia pernah memasuki gunung evolusi dan menimbulkan banyak keributan. Namun, dia sekarang diberitahu bahwa mutiara jiwa ke-9 ada di gunung evolusi. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Menurut pengetahuanku, aku pernah ke gunung evolusi ketuhanan di masa lalu, tapi ada masalah. Sepertinya seseorang hanya bisa masuk satu kali. Itu hanya untuk orang biasa. Setelah Anda memiliki tempat tinggal abadi, aturan gunung evolusi tidak lagi berarti apapun bagi Anda. Begitu Tianjizi selesai berbicara, dia tampak semakin tua. Dia tampak seperti orang tua yang berada di ambang kematian. Senior Tianjizi, apa yang kamu lakukan? Feng Hao terkejut. Dia segera pergi mendukung Tianjizi. Jangan khawatir, aku telah mengungkapkan terlalu banyak rahasia surgawi. Ini adalah sebuah reaksi balik. Tianjizi melambaikan tangannya, tidak menganggapnya terlalu serius. Mendengar ini, ekspresi Feng Hao menjadi lebih serius. Kali ini, Tianjizi benar-benar membayar mahal. Keberadaan mutiara roh ke-9 kemungkinan besar disebabkan oleh fakta bahwa dia telah menghabiskan umurnya dan menderita serangan balasan, yang sangat berbahaya bagi tubuhnya. Kamu membawa kembali tablet batu itu dan menyelamatkan seluruh klanku. Lukaku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikanmu. Tianjizi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini adalah caranya membalas Budi. Sayang sekali kami tidak bisa melihatnya. Kalau tidak, suku paling timur kami masih punya harapan. Tianjizi tersenyum pahit. Siapa? Feng Hao terdiam beberapa saat sebelum dia langsung bertanya. Li Xiaoyao, jenius luar biasa dari suku paling timur. Saat itu, Dewa Pangu tidak membunuhnya sepenuhnya. Dia hanya menyegelnya. Saya tidak tahu di mana dia sekarang, kata Tianjizi tak berdaya. Mendengar ini, Feng Hao terdiam. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa Li Xiaoyao masih hidup dan mengikutinya. Namun, Li Xiaoyao telah menginstruksikan dia untuk tidak memberi tahu siapapun tentang keberadaannya, bahkan Tianjizi di depannya. Feng Hao sama sekali tidak diizinkan melakukan hal itu. Mungkin dia masih hidup, tapi dia tidak bisa menunjukkan dirinya. Feng Hao juga terhibur. Mungkin, jika dia masih hidup, suku paling timur kita akan bisa menghemat banyak tenaga. Tianjizi tersenyum. Feng Hao terdiam beberapa saat, lalu dia bertanya ragu-ragu, Menurut apa yang kamu katakan, bukankah semua yang diderita suku paling timur karena Li Xiaoyao? Secara logika, kalian semua harus membencinya. Membenci. Tianjizi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Itu bukan salahnya. Di era itu, kekuatan adalah satu-satunya hal. Dia ingin menjadi lebih kuat, membuat suku paling timur lebih kuat. Titik awalnya bagus, tapi dia baru saja jatuh ke jalur iblis di tengah jalan. Feng Hao tetap diam. Dia tahu bahwa Li Xiaoyao pasti bisa mendengar kata-katanya. Adapun pilihan Li Xiaoyao, itu terserah dia. Benar? Apa rencanamu selanjutnya? Tianjizi mengangkat kepalanya dan bertanya pada Feng Hao. Saya berencana untuk kembali ke dunia penglai dan mencari mutiara spiritual ke-9. Feng Hao berbicara dengan suara ringan. Karena dia tahu bahwa mutiara spiritual telah jatuh ke gunung Godflow, maka dia tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tidak ada rumah abadi di tempat itu, jadi kamu tidak akan bisa masuk lagi. Sayangnya kemampuanku terbatas, jadi aku tidak bisa mengetahui lebih lanjut. Tianjizi juga tidak berdaya. Mengetahui begitu banyak dan memahami misteri surga adalah batasnya. Terima kasih, tapi aku tidak mengkhawatirkan tentang Immortal Mansion. Feng Hao juga tersenyum. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang, dia mengungkapkan kepercayaan dirinya yang kuat. Saya harap jika suku paling timur membutuhkan bantuan di masa depan, tolong bantu saya. Tianjizi secara alami tahu bahwa Feng Hao bukanlah orang biasa. Bagaimana seseorang yang bisa mendapatkan pengakuan mutiara spiritual bisa menjadi orang yang sederhana. Mungkin suku paling timur dapat meminta perlindungan Feng Hao di masa depan jika mereka menghadapi bencana apapun. Feng Hao, bantu aku dan setujui permintaannya. Pada saat ini, Li Xiaoyao, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Suaranya bergema di benak Feng Hao. Feng Hao menganggupkan kepalanya dengan tidak mencolok. Kemudian, dia menoleh ke Tianjizi dan berkata, Senior, jika Anda membutuhkan saya di masa depan, Anda dapat datang ke Akademi Surgawi di Dunia Penglai untuk mencari saya. Maka kita akan selamanya mengingat kebaikan besar ini di hati kita. Tianjizi juga berdiri dengan gemetar. Dia ingin tunduk pada Feng Hao, tapi Feng Hao menahannya. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi. Tianjizi memperhatikan punggung Feng Hao saat dia pergi dan menghela nafas, seolah sedang mengenang sesuatu. Li Xiaoyao dari suku paling timur, bukankah dia juga bersemangat di masa lalu? Sayangnya keadaan tetap sama, namun manusia telah berubah. Kamu benar-benar tidak berencana untuk keluar dan menghadapi anggota klanmu. Setelah meninggalkan suku paling timur, Feng Hao berdiri di udara, menatap banyak anggota suku dari suku paling timur dan bertanya dengan lembut. Tidak perlu, mereka hidup dengan baik, mereka tidak perlu mengetahui keberadaanku. Terima kasih untuk saat ini. Pada saat ini, Li Xiaoyao juga berubah menjadi hantu dan muncul. Setelah meninggalkan klan timur ekstrim, Feng Hao tidak membuang waktu dan segera kembali ke Akademi Surgawi. Sepanjang perjalanan, ia melihat berbagai klan di dunia penglai telah memulai kehidupannya masing-masing. Bencana yang terjadi bertahun-tahun lalu perlahan-lahan memudar dari ingatan orang-orang ini. Hanya para ahli dari generasi tua yang masih mengingatnya. Bencana yang menyebabkan pergolakan ras iblis saat itu hampir menghancurkan dunia penglai dan benua seratus ras. Dalam perjalanannya, Feng Hao melihat bahwa kehidupan masyarakat biasa di dunia penglai tidak banyak berubah. Selain itu, dia juga menanyakan banyak hal selama ini. Lembah Dao yang mendalam dan puncak Ling Xiao, dua raksasa, telah bergabung menjadi satu, yang disebut Sekte Pencapaian Langit. Ini jelas merupakan hal yang baik bagi dunia penglai. Jika kedua raksasa itu bergabung, mereka secara alami akan mampu meredam banyak gangguan dan menghindari banyak masalah. Feng Hao tidak tinggal terlalu lama di dunia penglai. Sebaliknya, dia memilih untuk langsung kembali ke benua seratus ras. Ketika dia memasuki benua seratus ras, dia juga agak terkejut. Dari persepsinya, sepertinya ada banyak ahli di benua seratus ras. Penguasa dan bahkan jenderal ilahi telah muncul. Sepertinya sebagian ahli dari benua seratus ras mendapat banyak manfaat dari kesengsaraan sebelumnya. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Terakhir kali, dia memicu kesengsaraan surgawi dan dengan paksa melanggar peraturan. Ini juga merupakan kesempatan bagi semua ahli dari seratus ras benua. Feng Hao langsung menuju Akademi Surgawi. Karena dia telah mencapai alam roh abadi, auranya praktis tidak ada di sepanjang jalan, seolah-olah dia adalah orang biasa. Bahkan para ahli Soverein Rilem tidak akan bisa mendeteksi keberadaannya, meski itu hanya sekejap mata. Di depan Akademi Surgawi, ada banyak penjaga yang berpatroli bola balik. Ini adalah tempat paling sentral di benua seratus ras. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, jadi keamanannya tentu saja jauh lebih ketat. Kakak senior, aku di sini untuk mengambil alih. Kamu harus pergi dan istirahat. Pada saat ini, seorang ahli guru ilahi sepertinya sedang menyerahkan karyanya. Keduanya mengobrol dan tertawa, tetapi mereka tidak merasakan bahwa Feng Hao diam-diam melewati mereka. Hei, kakak senior, apakah kamu baru saja merasakan seseorang lewat? Salah satu dari mereka mengangkat kepalanya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat itu, perasaan aneh muncul di hatinya, tetapi ketika dia berbalik untuk melihat ke belakang, dia tidak dapat melihat apapun. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu terlalu lelah? Orang lain tertawa terbahak-bahak. Namun, dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Bagi mereka, siapa yang mungkin bisa menghilang di hadapan mereka dengan kekuatan seorang guru ilahi? Namun, saat ini, Feng Hao sedang melakukan perjalanan dalam garis lurus. Praktis tidak ada yang merasakan keberadaannya. Namun, setelah dia memasuki Akademi Surgawi, dia tiba-tiba berhenti dan tersenyum. Sepertinya mereka telah membuat kemajuan besar. Mereka benar-benar merasakanku. Feng Hao terkeke pada dirinya sendiri. Dia segera berhenti bergerak maju seolah sedang menunggu seseorang datang. Tidak lama kemudian, suara mendesing tiba-tiba terdengar dari tempat Feng Hao berada. Tak lama setelah itu, beberapa suara tiba-tiba muncul di belakang Feng Hao. Bolehkah aku bertanya siapa kamu dan mengapa kamu datang ke Akademi Surgawi? Orang yang berbicara secara alami adalah Feng Saoyun. Setelah terobosannya, budidayanya telah mencapai alam umum ilahi. Sebelumnya, dia sedang mengasingkan diri, namun jantungnya tiba-tiba berdebar saat dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama setelah itu, dia juga merasakan aura Feng Hao. Namun, dia jelas tidak menyadari bahwa itu adalah Feng Hao. Feng Saoyun yang mendampingi adalah King Meng dan Xian Er. Sekelompok orang ini dengan erat mengerutkan alis mereka saat mereka melihat punggung Feng Hao. Untuk bisa menyelinap ke Akademi Surgawi tanpa jejak, dia mungkin bukan ahli biasa. Namun, mereka tidak tahu apakah dia datang dengan niat buruk. Haha, kamu bahkan tidak bisa mengenaliku. Feng Hao tertawa terbahak-bahak. Segera, dia berbalik dan melihat ke arah kerumunan sambil tersenyum. Tanpa dia sadari, kerumunan di belakangnya tercengang. Mereka hampir tidak mengenali Feng Hao. Sejak maju ke alam roh Surgawi, seluruh pribadi Feng Hao telah mengalami perubahan besar. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ini juga mengapa Feng Saoyun dan yang lainnya tidak dapat mengenalinya pada pandangan pertama. Namun, ketika mereka melihat penampilan Feng Hao yang familiar, semua orang terkejut. Ayah, kamu akhirnya kembali. King Meng kecil berteriak kaget. Meskipun dia sudah dewasa, dia masih gadis kecil yang sama ketika dia melihat Feng Hao. Feng Saoyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu sebenarnya ayahnya. Namun, dia dan yang lainnya tidak dapat mengenalinya pada pandangan pertama. Ini memang cukup membuatnya terdiam. Suami. Tanpa disadari, mata Sianer sudah berkaca-kaca. Sudah berapa tahun. Meskipun mereka tahu bahwa Feng Hao tidak akan mudah khawatir, sungguh mengkhawatirkan jika dia tiba-tiba menghilang selama ratusan tahun. Sekarang Feng Hao telah muncul kembali, kekhawatiran di hati mereka akhirnya bisa dihilangkan. Saya akan pergi dan memberi tahu yang lain. Feng Saoyun tersenyum dan juga berbalik untuk pergi. Kembalinya Feng Hao bukanlah masalah kecil. Bagaimanapun, tidak peduli siapa orang di Akademi Surgawi, keberadaan Feng Hao tidak diragukan lagi adalah semacam keyakinan. Baiklah, berapa umurmu? Kenapa kamu masih bertingkah seperti anak kecil? Feng Hao tersenyum dan menggaruk hidung Little King Meng. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Seorang gadis berubah delapan belas kali antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. King Meng kecil saat ini benar-benar menjadi semakin mirip ibunya. Dia hanya tidak tahu pria mana yang bisa menatap matanya di masa depan. Ayah, kali ini kamu menghilang begitu lama, enam ratus tahun penuh. King Meng kecil juga menyeringai. Dia secara alami sangat senang bisa bertemu Feng Hao lagi. Kekhawatiran di hatinya di masa lalu telah hilang dalam sekejap. Lagi pula, untuk beberapa hal, aku tidak punya pilihan. Feng Hao tersenyum tak berdaya. Dia merasa berhutang terlalu banyak kepada keluarganya. Namun, apa yang dipikulnya bukan hanya harapan segelintir orang, tapi harapan seluruh umat manusia. Terkadang, dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Demi ras manusia, meski dia harus menyerah sedikit, itu juga perlu. Senang kau kembali, semua orang sangat merindukanmu. Sianer berkata dengan lembut. Tak lama setelah itu, dia mengungkapkan pemahamannya. Sebagai salah satu wanita Feng Hao, tidak ada yang memahami tanggung jawab Feng Hao lebih baik darinya. Mengenai hal ini, dia hanya bisa memahami dan merasakan sakit hati. Ayah, izinkan aku memberitahumu, bibi Sianer telah mengatakan lebih dari sekali bahwa dia ingin menemukanmu. Ibu telah mencoba membujuknya berkali-kali. King Meng kecil duduk di samping dan tersenyum. Terima kasih.